...si kuliner, tidak hanya motif polos, bolu gulung kini hadir berukir batik. Wow, bisa berukir batik ya. Dengan motif khas kain Indonesia, penjualan kue lezat ini semakin meningkat. Motif batik ini tidak hanya melekat pada kain, tapi juga di atas makanan, seperti bolu gulung yang satu ini. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dari kue bolu umumnya. Mahan-mahan hingga cara pembuatannya pun nyaris sama. Hanya kreativitas si pembuatlah yang membuat kue ini unik. Contohnya, di bolu gulung motif batik Megamendung bertuliskan net ini. Dalam waktu kurang lebih 30 menit, kue lezat siap dihidangkan. Motif dan tulisan bisa disesuaikan dengan selera konsumen, apalagi batik Indonesia yang kini makin digemari. Karena motif batik juga beraneka ragam, kita bikin sih sesuai pesanan. Kadang tidak hanya motif batik, ada juga tulisan atau gambar-gambar kartun sesuai konsumen saja. Dengan kreasi seperti ini, penjualan semakin meningkat. Ditambah dengan promosi melalui media sosial. Ini unik sih bolunya, jadi saya baru di Bandung baru nemu yang kayak gini. Udah gitu kita bisa custom, dan kayaknya kalau buat buah tangan lain deh, dayaban yang lain gitu. Emang kesini sering? Saya baru sih baru ini, baru tahu, saya lihat dari Twitternya, saya lihat oh menarik juga nih, baru kali ini gitu, jadi saya coba aja. Dengan harga 60 ribuan, kue dengan motif batik sesuai keinginan bisa Anda bawa pulang. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Ya, 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 makan kue sama nasi goreng itu paling enak kalau lagi lapar seperti ini ya. Ya, ya, ya.